Halo Hai Hai jumpa lagi dengan kami Meli Indrayani teman-teman sekalian pada sore ini kami akan membuat bolu pisang yang empuk lembut dan lezat tentunya karena tadi ada stok pisang segini lalu buat jam 9 sore saya akan membuat bolu pisang teman-teman kita lanjut saja bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu 200 gram mezena 15 gram tepung susu 15 gram telur 5 butir gula pasir 150 gram SP satu sendok teh margarin yang telah dicairkan 150 gram kemudian panel secukupnya dan tentunya pisang ini saya pakai tiga buah pisang ya ini adalah pisang yang biasa dimakan itu atau boleh pakai pisang apa aja ya Oke Langkah pertama kupas pisangnya Hai pas pisangnya hai 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 lalu dihaluskan dengan garpu seperti ini nah setelah seperti ini sisihkan dulu pisangnya Oke teman-teman sebelum kita lanjut pada langkah berikutnya Hai terlebih dahulu panaskan dulu oven dan setiakan loyang yang telah diolesi margarin seperti ini Oke Langkah pertama kita mau mixer telur tambahkan gula tambahkan SP dan vanilai secukupnya Hai lalu kita mixer Hai kurang lebih 5 menit setelah lima menit kita matikan mixernya lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar setiap ini yang mudah mengaduknya lalu tepung ini tepung mezena sama tepung susu bubuk kita campur dan kita masukkan ke adonan telur ayak ya biar enggak ada yang bergerindil teman-teman diaduk diaduk seperti ini selanjutnya kita masukkan pisangnya kemudian aduk lagi Hai matahari gitu terakhir kita tambahkan margarin cair tadi diaduk kembali sampai tercampur selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang yang telah disediakan tadi semuanya semuanya uang semua seperti itu lalu kita ratakan seperti ini kemudian kita potong-potong pisang tipis untuk kita taruh di atas pisangnya ya di atas adonannya maksudnya di atas adonan kuenya maksudnya teman-teman kita taruh di atasnya seperti ini nah seperti ini teman-teman biar lebih wangi jangan lupa buat taburkan keju di atasnya seperti ini oke sekarang kita panggang selama 40 menit ya atau sampai matang dengan api 165 derajat sesuai oke oke teman-teman setelah beberapa menit dan kelihatannya sudah matang kue ini kita angkat ya nah matang kuenya nah ini dia teman-teman hasilnya kita potong ya kita potong ya kita lihat hasilnya kita potong lembut sekali ya sangat lembut dan wangi oke oke teman-teman semua dimanapun kalian berada sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati